Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup Dan akan dibangkikan dari Al-Kubur sebagaimana dia mati Orang akan dimatikan dalam sebagaimana kebiasaan dia hidup Saya kasih contoh Hari ini kita sama-sama kehilangan masyarakat kita Jangan 6 pagi saya dikabari teman asisten Mbak Mun dari Mekah Gus mohon doanya Mbak Mun kritis Bahasa kritis saya sebar di WA Group dengan tidak menggunakan bahasa kritis Saya bilang sama teman-teman Kiai mohon doanya kesehatan Mbak Mun menurun Jangan 6 pagi Akhirnya saya dapat kabar berita Sakitnya gimana? Beliau dahak keluar darah Kemudian dokter kepresidenan dari Pak Jokowi Telepon ke Mekah Ada namanya dokter Teralan Jam 8 pagi saya dikabari Mbak Mun sudah tidak ada Yang ingin saya sampaikan apa? Mohon maaf saya sengaja saya tidak pernah membawa serban ini Serban ini hadiah dari Mbak Mun kemarin kelebaran Beliau putusan santri Datang ke kondok Tolong disamping diberikan kepada Mifah Ini sengaja malam hari ini saya bawa Kebetulan saya punya dua hadiah serban itu dari dua orang yang istimewa Awal puasa Saya mendapatkan kalungan serban dari Mbak Lutfi di Tudai Sawit Kemudian lebaran kemarin saya mendapatkan ini dari Mbak Maimun Sengaja hari ini saya bawa Padahal saya tidak pernah membawa sebelumnya Apa yang terjadi pada Mbak Mbak Ini sebagaimana dijanjikan oleh Bapak Tidak Rasulullah Muhammad SAW Bahwa seseorang itu akan dimatikan oleh Mbak Allah Akan dipanggil oleh Mbak Mbak Saya akan kembali kepada Allah 5 tahun lagi Beliau sering berbicara Sering ma'udho asana tentang kemuliaan hari Selasa Dan ternyata semua apa yang Mbak 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 sampaikan Mbak Mbak mdawuhkan Semuanya hari ini terbukti 5 tahun setelah beliau mengatakan saya 5 tahun lagi Mungkin akan kembali kepada Allah Hari Selasa Hari yang beliau cintai Sampai cintai beliau dengan hari Selasa Setiap hari Selasa di Pordok Sarang itu libur Padahal rata-rata pesantren libur hari Jumat Beliau minta hari Selasa Betapa mulia ya beliau Orang yang sangat dekat dengan Allah Maka saya sering bilang begini Pak Tafores Kalau polisi sering ngaji saya sering Insya Allah matinya pas pengajian Yang menjadi persoalan itu Polisi ma'udho cuman di jalan Tok ini hati-hati Matinya bisa tak berdatang Makasih Terima kasih. 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 media keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita tetapi kesempatannya yang berbeda kalau anda kan enak Zahir Marneri kalau saya lihat punya jadwal rutin apalagi berber-ber kayak gini rutin tanggal 1 dimana tanggal 2 dimana dan seterusnya kesempatan banyak sementara mereka yang berada di sana yang istilah saya mereka itu orang distrik kalau di Belanda kebetulan kemarin saya juga ke Belanda ketemu dengan orang-orang seperti itu mereka tanya sama saya jujur-jujur saya jadwal-jadwalnya pengen orang-orang saya jelok pengen terus bagaimana otak maksudnya pengenan orang-orang beda dengan mereka keinginan untuk kenal dengan Allah itu sama tetapi kesempatannya tidak ada maka saya jemput bola saya kasih contoh betapa kemudian mereka itu masih bikin kenal dengan Allah satu saat Pak Amores saya ngaji di lokalisasi dikabat Germo 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 ini Mami jadi Germo ini yang menjual WTS kalau WTS itu menjual keroto makan tapi saya di depan PSK itu tidak pernah memakil mereka dengan bahasa PSK WTS ngomong-ngomong saya berbunuh nendeh nggak pernah saya paling cuman bilang Bapak membeli lokalisasi yang berbalik bahasanya saya haruskan ya anak-anak saya orang-orang itu kafir menjadi no muslim maka kita kaget ketika saya masuk di lokalisasi Germo ini ada amudara peyajajan roto begitu ketemu di dalam ketemu saya dengan Germo saya mau tanya kepada anda menurut jedengan yang disukami yang disalami itu kiainya apa Germo nya seputar kemesong mesti jawabin Germo nya ternyata sufe saya lain begitu di dalam ketemu saya sama Germo oleh laki-laki pembeli keroto ini yang disukami itu bukan Germo nya tapi kiainya ini membuktikan apa orang itu masih bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk walaupun tempatnya di lokalisasi lagi saya baru ngasih dengan Bapak anda takut bapak lihat saya lebih jauh menurut jedengan kira-kira mereka sembunyi apa mendatangi saya muntah k calamut jadi nah sekali sampai terakhir Eh, ini mau berarti? Kenapa? Maka di uang saya, saya sering mengatakan begini, jangan pernah menghina pendosa seorang pola kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tuh hanya benci dengan semua pendosa. Sementara tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang kepada mereka Mereka saya katanya, nah ingat Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli masyarakat yang pada akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Saya datang kepada mereka, saya ajak selamat. Saya berjanji. Mereka selamat. Mereka saya ajak selamat. Mereka saya ajak selamat. Terima kasih. Halo. Sampai jumpa. Terima kasih.